. Setelah dipermalukan dan dilokrudal oleh jet tempur supermanover Su-35 Rusia di Suria. Ternyata, di hari yang sama di titik yang berbeda, jet tempur suku Su-34 Rusia juga sukses mencidup drone MQ-9 Reaper McErod America. Dilaporkan, bahwa insiden itu terjadi di wilayah udara provinsi Homs di Suria antara pukul 12.33 dan pukul 12.46 di atas desa S-Sukna di Homs, pada ketinggian antara 7.000 hingga 8.000 meter. Tidak main-main bos. Dalam keterangannya, pihak Rusia menyebutkan, bahwa Angkatan Udara Rusia yang bermarkas di Suria menangkap pergerakan liar tiga ekor drone Amerika tersebut di wilayah Homs pada tanggal 21 Juni tahun 2024. Sehingga akhirnya membuat Panglima Angkatan Udara Rusia Jenderal Yuri Popov mengirimkan jet tempur Sukhoi untuk melalukan intervensi pengusiran drone Amerika keluar dari Suria. Dimana dalam sebuah video yang beredar di media sosial pada tanggal 28 Juni tahun 2024 memperlihatkan, detik-detik jet tempur pembom Su-34 Rusia melakukan intervensi pada drone Amerika yang syarat muatan tersebut. Jet tempur terus mengikuti pergerakan MQ-9 Reaper dan memintanya meninggalkan ruang udara Suria. Tidak ingin menjadi korban ratusan miliar rupiah, akhirnya MQ-9 Reaper yang kemungkinan sistem silumannya sudah tidak canggih lagi ini. Langsung kabur meninggalkan ruang udara Suria. Terkait aksi para pilot jet tempur Rusia memusir drone nakal Amerika ini. Jenderal Popov memuji pilot Rusia yang tidak disebutkan namanya. Karena mereka bertindak secara profesional dan cepat mengambil tindakan sebelum terjadi tabrakan dan insiden rudal-merudal. Dimana jika saja Amerika tidak mengindahkan peringatan dari pilot Rusia, maka kemungkinan besar, tiga drone mahal tersebut akan menjadi rongsokan kelas wahid. Bayangkan bro, jika pilot-pilot abah Rusia ini ketika terbang minum vodka, maka sudah pasti drone kentang ini akan digoreng menggunakan rudal udara ke udara negeri beruang merah. Terima kasih telah menonton!